kepada subak memahabungkan dan memuliakan Allah poin kedua dari terhadap Allah. Kalau dari bukunya sih poinnya sedikit ya, tapi mungkin penjabarannya panjang ya, Stad. Sepertinya, insya Allah. Kalau nggak selesai, berarti sampai itu dulu, kalau masih ngabung kita bisa masuk poin ketiga, takut kepada Allah. Ini juga masih masuk bab pertama ini, baru pendahuluan ya, Stad. Memang kalau kita mau bahas tentang esiklopedic ini cukup panjang, terutama pada bahasa terhadap Allah dan Rasulnya. Ini memonopoli semua. Nanti ada sekitar ditutalkan itu, mungkin sampai 10 sesi belum selesai. Ini gilet satu, setengahnya isinya baru bab satu itu aja, Stad. Iya, betul. Banyak bab terhadap Allah dan Rasulnya. Karena kan yang paling utama memang demikian. Anda nggak beres terhadap manusia kalau sama Allah dan Rasulnya belum beres. Betul, betul. Nah, ini ada yang menanya buku. Mungkin bisa di-browsing, di Tokopedia pun insya Allah sudah tersedia ya. Itu judulnya Encyklopedi Adab Islam. Encyklopedi Adab Islam. Nah, kalau pegang komputer, mungkin bisa cari ada yang versi PDF-nya. Nanti insya Allah, aneh izin tampilkan sedikit-sedikit ya, Stad ya. Boleh, boleh. Di share screen, sehingga... Kira-kira kitabnya seperti ini. Nah, itu dia. Betul, itu ada dua jilid ya. Dua jilid, ini yang diterbitkan oleh Gustaka Imam Syafi'i. Gustaka Imam Syafi'i, betul. Iya. Itu, di Tokopedia itu banyak yang jual. Silahkan di-PD. Jilid ini sangat bermanfaat, ini. Kalau pakai PDF-nya, aku kebaring nggak apa-apa nggak ya? PDF ini kita sudah ada. Saya jari PDF. Kalau ada yang mau PDF, juga bisa di-browsing. Insya Allah ada PDF-nya lengkap untuk jilid satu dan jilid dua. Cuma mungkin cover-nya nggak seperti yang hijau tadi ya. Tapi penerbitnya sama Ustaz. Mungkin cover-nya sekarang sudah berbeda barangkali ya. Nah, malah terpikir sebaliknya, Stad. Jangan-jangan yang PDF ini terbitan lama. Karena di Tokopedia, seperti yang Ustaz pegang semua. Oh, gitu. Ya, syukur. Insya Allah. Kalau memang sudah ada PDF-nya, Alhamdulillah, insya Allah. Tapi memang, kitab ini memang penjabaran diisi kitabnya, kadang-kadang ada satu penjabaran yang sama sekali tidak disebut Al-Quran dan Hadis. Tentu kita akan jabarkan, harus kita jabarkan secara dulu. Sampai ini poin kedua. Mengagukan dan memuliakan Allah ini, wah subhanallah, kalau kita bahas, bisa puluhan ayat atau satayat bahkan. Cuma nanti saya akan coba pilihkan saja ayat-ayat tertentu yang insya Allah mewakili, insya Allah. Baik, insya Allah. Kita coba tampilkan juga beberapa ayat yang bisa sampaikan. Semoga tanganannya bisa selincah halisan Ustaz nih. Baik, Ustaz. Mohon izin, kita mulai Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salawat beserta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada jujur kita. Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keluarganya dan sahabatnya dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita di dalam barisan beliau sampai nanti kita semua Allah kumpulkan di dalam jannahnya. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri kita, lingkungan kita, dan terutama hati kita. Kita bersihkan hati kita dan kita luruskan niat kita agar tidak sia-sia amalan kita. Kita niatkan hadirnya kita di majlis penuh kemuliaan ini bersama guru kita, Ustaz Ahmad Susilo, Hafizahullah Ta'ala sebagai sebuah upaya kita untuk mendapatkan rinduanya Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzukni fahma, wansurni ilman nafiah, wa amalamu taqabbalah. Amin. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir yang kita sama-sama cintai, kita muliakan guru kita. Ustaz Ahmad Susilo, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarganya. Sehingga bisa terus membersamai kita mengkaji keindahan, mengkadaburi ilmu-ilmu di dalam agama cita, agama Islam. Alhamdulillah pada pertemuan yang colok ketiga ni, Ustaz ya. Kita sudah masuk ke bagian kedua dari buku Encyclopedia Adap Islam. Bagian sudah memiliki bukunya. Semoga bisa lebih memudahkan nanti pada saat menyimak. Dan juga kami sarankan untuk menyiapkan catatannya sebagai pengikat ilmu. Kita pada hari ini masuk ke subab kedua, yaitu mengagumkan dan memuliakan Allah. Baik, mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan guru kita. Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad Subshilo, Habis Allah Ta'ala. Tafadullah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pengagungan dengan sebenar-benarnya, memuliakan dengan sebenar-benarnya. Seorang yang beriman, mengagungkan dan memuliakan Allah SWT ketika menyaksikan kekuasaannya terhadap penciptaan di seluruh alam semesta ini. Melihat keagungan Rabbaniyahnya, bahwa Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi, pencabut nyawa, pembangkit nanti di umil akhir. Segala-galanya itulah Allah. Itulah Rabb kita. Itulah yang harus kita agungkan. Dan Allah adalah yang telah menciptakan seluruh mahluknya dan menurut seluruh yang ada. Yang menanjukkan keagungan Al-Khalid, pencipta, dan kekuasaannya. Yang memiliki Al-Kohar, kekuasaan. Yang memiliki Al-Kawwi, kekuatannya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemilik dari segala yang tidak ada batasnya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika seorang mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan bersih dari segala kekurangan. Serta bahwa mahluk tidak mampu meliputi ilmunya. Dan tidak juga mengetahui hakikatnya. Ketika dia telah menyaksikan semuanya itu dan mengimaninya, misaya hatinya akan dipenuhi rasa pengagungan terhadap Allah. Pengagungan yang tiada bandingannya dan di segenap mahluk terasa kecil di hatinya. Terasa kecil segala-galanya. Dia tidak melihat sesuatu pun yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang hakiki. Kecuali Allah. Saya akan awali. Dengan sebuah hadis yang dirihatkan oleh memusulim dari sahabat Abdullah bin Umar. Disebutkan, pada suatu saat Rasulullah SAW sedang sholat. Sholat wajib di saat sholat itu jahat. Ada seorang laki-laki yang dapatan terlambat. Ketika Rasul sudah hampir selesai membaca doa istifta. Tiba-tiba laki-laki ini di belakang Rasul membaca doa istifta yang belum pernah dicotohkan Rasul. Terdengar oleh telinga Rasul. Allahu akbar kebira. Walhamdulillahi kazira. Wa subhanallahi bukratawa asila. Kalimat itu. Kemudian Rasulullah SAW setelah salah saya sholat bertanya kepada para sahabat. Kepada seluruh jamaah beliau langsung menghadap kepada para jamaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bertanya. Man al-qa'ilu kalimata kaza wa kaza. Siapa tadi yang telah mengucapkan kalimat ini dan itu. Jadi Allahu akbar kebira. Walhamdulillahi kazira. Wa subhanallahi bukratawa asila. Allahu akbar kebira. Allah mahabesar yang memiliki segala kebesaran. Jadi semua selain Allah kecil. Harta yang kita miliki kecil. Kekayaan, kedudukan kecil. Semuanya kecil. Meskipun Anda di dunia seorang raja. Anda di dunia seorang pejabat. Anda di dunia seorang gubernur. Anda di dunia seorang hebat. Anda kecil di hadapan Allah. Hanya Allah yang mahabesar. Allahu akbar kebira. Allah yang mahabesar dan memenuhi segala yang mahabesar. Dari segala galanya. Walhamdulillahi kazira. Segala pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratawa asila. Dan mahasuci Allah. Kita menyucikan Allah, memuji Allah, menyanyi Allah. Bukratawa asila. Di waktu pagi dan di waktu petang selalu kita asyikan. Dan kita agungkan Allah. Rasul kagung dengan bacaan itu. Maka tadi Rasul bertanya, siapa tadi yang membaca ini dan itu? Tiba-tiba seorang laki-laki mengatakan, Salah seorang dari sahabat yang ikut sholat berjamaah Rasul. Tunjuk tangan. Saya Rasul. Apa kata Rasulullah s.a.w? Subhanallah. Karena ajitulaha futihaplaha ababussama. Aku kagum mendengar itu. Aku kagum mendengar bacaanmu itu. Maka ketika itu dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Saudaraku sekarang. Mengagumkan Allah. Dibuka pintu-pintu langit. Apa kata Abdullah bin Umar? Subhanallah. Kala bin Umar. Sejak Rasulullah s.a.w mengucapkan kalimat itu, Aku tidak pernah meninggalkan ini. Aku tidak pernah meninggalkan ini. Allahu akbar kabirah. Walhamdulillah kisirah. Wa subhanallah ibu kratawasim. Pujian mengagumkan Allah dengan seagum-agumnya. Memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Serahkan semuanya itu kepada Allah. Maka saudara sekalian. Bacaan apa yang paling kita banyak sebut di saat kita sholat? Takbir. Allahu akbar. Hendaklah saat itu seorang hamba mengagumkan Allah dengan seagum-agumnya. Kecilkan diri anda sekecil-kecilnya. Agumkan Allah seagum-agumnya. Kecilkan diri kita sekecil-kecilnya. Dunia kita kecil. Harta kita kecil. Semuanya kecil. Kalau kita mampu mengagumkan Allah seperti itu. Kita tidak ada apa-apanya. Anda itu fakir. Sehebat apapun anda. Jangan pernah sombong dengan apa yang ada pada diri kita kebesaran. Karena sombong tak kabur merasa dirinya besar. Anda seakan-akan menyaingi Allah. Maka tidak boleh kita berlaku sombong. Allah tidak pernah suka pada orang sombong. Karena kebesaran hanya milik Allah. Maka siapa yang merasa besar di dalam dirinya, Pasti Allah mengajar. Anda itu kecil, wahai manusia. Maka Allah berfirman di surat Fatir, surat 35, Ayat yang ke-15 dan ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhannas. Hai sekalian manusia. Antumun fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir. Kalian itu hina. Kalian itu kecil. Kalian itu sangat butuh Allah. Wallahu wa'l-ghaniyul hamid. Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Kita semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, saudara sekalian. Kita itu kecil di hadapan Allah. Kita itu kecil, kerdil di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Sama sekali kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Antumun fuqara'u. Kamu semua itu kecil. Sementara Allah huwal ghani. Allah itu maha kaya. El hamid. Allah itu maha terpuji. Allah maha kaya dari segala mahluk. Allah maha agung dari segala mahluk. Di ayat ke-16 dan 17 Allah katakan, Jika Allah menghendaki hai manusia Allah akan menciptakan kamu Dan Allah akan musnahkan kamu Allah akan menciptakan manusia yang baru Jadi mendatangkan kepada kamu Makhluk yang baru Yang tentu saja tidak seperti kamu Dari sini saudaraku sekalian Semoga dirahmati Allah Sadarlah bahwasannya Kita itu tidak ada apa-apainya di hadapan Allah Kita itu kecil Sehebat apapun Anda Setinggi apapun kedudukan Anda Sebesar apapun Anda Anda sesungguhnya tidak ada apa-apanya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka nanti ketika nanti terjadi di yaumil akhir Manusia yang merasa dirinya hebat suatu ketika kecil Manusia yang merasa dirinya paling besar di dunia Seakan-akan itu jadi hina Maka saudara sekalian Sekaranglah, sekaranglah saatnya Mari kita kecilkan diri kita Mari kita agungkan Allah Mari kita tundukkan Allah Bahwasannya diri kita itu tidak ada apa-apanya Bahwasannya diri kita itu hina Bahwasannya diri kita kecil Diri kita sesungguhnya tidak punya apa-apa Tidak memiliki apa-apa Maka saudara sekalian Kenapa ucapan yang pertama kali Kita salat adalah Allahu Akbar Allah menginginkan saat itu Semua kekuasaan Anda buang Di saat Anda salat Semua kedudukan Anda buang Semua harta Anda buang Semua kehebatan Anda buang Anda ginakan di hadapan Allah Maka coba Di dalam gerakan sholat Bapak Ibu jemaah sekalian Ada gerakan yang paling dahsyat Yang Rasul mengatakan apa? Kapan seorang hamba paling dekat dengan Allah? Fis sujud Ketika dalam sujud Otak manusia yang terasa dirinya hebat Yang mengatakan cemerlang Saat sujud dipaksa oleh Allah Tunduk di bawah Nih nempel dengan bumi Saat itu maaf saudara sekalian Tempat buang kotoran Anda Maaf dubur Anda Paling tinggi Saat itu Anda Paling tinggi dubur Anda Coba lihat orang sujud Itu dubur itu Posisinya paling tinggi loh Otak yang Anda banggakan Paling rendah loh Allah tidak tunjukkan Hei manusia Anda tuh hina Anda akan mulia di sisi Allah Kalau Anda memuliakan Allah Anda itu kecil Anda akan dibesarkan oleh Allah Kalau Anda membesarkan Allah Tapi apa yang terjadi? Ada orang sholat-sholat Sujud-sujud Mulut membesarkan Allah Allahu Akbar Di luar sholat Anda besarkan kedudukan Di luar sholat Anda besarkan keagungan diri Anda Pujian Gila pujian Merasa paling besar Sombong Merasa hebat Takabur Takbir Anda Sholat Anda Mengucapkan takbir Di luar sholat Anda tak kabur Di mana pengagungan Anda Kewada Allah Anda memuliakan Allah Tetapi Anda merasa dirinya mulia Setelah sholat Di mana letak Anda Memuliakan Allah Saudara sekalian Inilah dia Perintah Allah Agungkan Allah Agungkan Allah Besarkan Allah Muliakan Allah Karena kita itu Tidak ada apa-apanya Kita itu hina Jangan merasa Anda Hebat Maka Allah Tidak pernah Menyukai kesombongan Sekecil Apapun Karena manusia Sesungguhnya Tidak akan bisa Mampu Menjulang lebih tinggi gunung Anda tidak akan Mampu Menembus bumi Surat Al-Isra Surat 17 Ayatnya Ayat yang ke 37 Allah Subhanahu wa'tal Berfirman Surat Surat berapa tadi? Surat Al-Isra Surat 17 Ayat 37 Kamu itu Tidak bisa Menembus bumi Kamu tidak bisa Menyulang lebih tunggu Dari gunung Maka Larangan Allah Apa? Kamu jangan Berjalan Di muka bumi Dengan sombong Kamu jangan Berjalan Di muka bumi Dengan congkak Anda Besarkan diri Anda Inna galan Tahrikul ardo Sungguh Hei manusia Sehebat Apapun Anda Anda Tidak mampu Menembus bumi Kamu tidak Akan bisa Menjulang lebih tinggi Dari gunung Tidak bisa Saudara ku sekalian Tidak bisa Anda menembus Bumi Tidak bisa Menjulang lebih tinggi Dari gunung Saya buatkan Ilustrasi ayat ini Begini Saudara ku seiman Coba kita lihat Ada orang Ada orang Merasa hebat Ketika Tengah laik gunung Lancapkan bendera Dengomong Gunung mana Yang belum saya Taklukan Semua gunung Sudah saya taklukan Dikatakan Semua gunung Saya taklukan Hanya naik gunung Ngos-ngosan Capek Kadang berpekan-pekan Baru sampai puncak Minimal berhari-hari Atau minimal Berjam-jam Itu pun Tidak mungkin Sampai gunung Yang paling tinggi Hanya menancapkan Bendera Dikatakan Saya pendaki Gunung-gunung Sudah saya Lintasi Semua gunung Demi Allah Belum Demi Allah Belum Anda Wahai manusia Sehebat Apapun Naik gunung Berapa lama Yang waktu Butuhkan Bahkan Betapa banyak Korban orang Gara-gara Naik gunung Silahkan Lihat burung Wahai orang Wahai orang Yang merasa Hebat Naik gunung Lihat burung Burung lepas Dari lepas Landas Dari tanah Dalam hitungan Berapa detik Sudah sampai Di atas Lebih tinggi Dari gunung Boleh jadi Tidak sampai Satu menit Burung Yang tidak Diberi oleh Allah akal Hanya kekuatan Kepakan sayap Apakah burung Sombong Tidak Burung Suratunduk Pada Allah Lalu kenapa Manusia sombong Anda kalah Dengan gunung Wahai Saudaraku sekalian Kecuali Anda Pakai akal Anda Dan dari Allah Sultan Anda bisa Buat pesawang Ulang alik Bisa menembus Angkasa luar Tapi Anda Jangan sombong Itu semat Titipan dari Allah Itu karya Allah Sultan dari Allah Jangan Anda Merasa diri Anda Seperti Sultan Anda bisa Menembus gunung Cacing Rayap Orong-orang Itu kesana Ke bawah Tidak perlu pakai Alat apapun Allah kasih gigi Yang kecil-kecil Bisa nembus Umi Anda Wahai saudara Sekalian Untuk menguburkan Jenazah Anda Gali tanah Dalam paling dua meter Anda Tidak pakai cangkul Tidak pakai sekop Tidak pakai lingis Dua hari Belum tentu selesai Hanya untuk Menguburkan Sahabat kita Saudara kita Butuh alat Silahkan pakai tangan Dua hari Tidak selesai itu Kenapa Anda Sombok Kenapa Anda Takabur Agungkan Allah Wahai saudara Sekalian Besarkan nama Allah Kita itu Kecil Jangan sombong Maka dalam Beberapa ayat Al-Quran Allah mengatakan Inna allaha La yahib Yuhib Muhtaling Fahur Allah Tidak suka Orang-orang sombong Orang yang suka Membanggakan Diri Lihat dalam Beberapa ayat Tentang ayat itu Surat Luqman Surat 31 Ayat yang Kedelapan belas Surat Luqman Surat 31 Ayat 18 Disitu Allah katakan disitu Hey manusia Ini sebetulnya Nasihat Luqman Kepada anak-anaknya Jangan Kamu Berjalan Di muka Bumi Dengan Bertaling Mukamu Memalingkan Mukamu Dari manusia Jangan Kamu Berjalan Di muka Bumi Dengan Sombong Inna allaha La yahib Kullamuk Talim Fahur Sesungguhnya Allah Tidak suka Tidak suka Berarti Benci La yahib Tidak Dicintai Siapa Kullamuk Talim Fahur Orang yang Sombong Dan Membanggakan Diri Yang merasa Dirinya Besar Yang merasa Dirinya Hebat Yang merasa Orang itu Lebih Bebat Dari yang Lain Membesarkan Diri Allah Tidak suka Allah Benci Kalau Allah Tidak suka Allah Benci Lalu siapa Yang bisa Menolong Kita Siapa Yang akan Menolong Kita Saudara Inilah Manusia Allah Yang Maha Besar Allah Yang Maha Agung Mari Agungkan Allah Besarkan Allah Kita itu Tidak Ada Apa-apanya Di dalam Hadis Yang diriakan oleh Imam Hakim Dari sahabat Abdullah bin Umar Hadis Riwayat Imam Hakim Sahabat Namanya Abdullah bin Umar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Merasa Sombong Merasa Besar Pada Dirinya Merasa Dirinya Besar Pada Allah Yang Maha Agung Jadi Merasa Dirinya Hebat Merasa Dirinya Besar Dalam Jalannya Di dunia Dalam Hidupannya Merasa Paling Hebat Merasa Paling Kuat Nisaya Allah Menemuinya Nanti Di Akhir Allah Dalam Kadaan Murka Maka Saudara Sekalian Sombong Itu adalah Orang Yang Merasa Dirinya Besar Yang Menganggap Remeh Orang Lain Sombong Itu Pakaian Allah Sombong Itu Kedagungan Allah Sombong Itu Selendang Allah Kekuasaan Allah Jangan Pernah Anda Menyaingi Allah Maka Kata Allah Melalui Rasul Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Dari Abu Huraira Ada Orang Di Dunia Merasa Dirinya Sombong Itu Seakan Akan Sedang Menyaingi Allah Sedang Menyaingi Allah Bayangkan Allah Disaingi Ada yang Bisa Menyaingi Allah Abu Huraira Mengatakan Fala Rasulullah Sallallahu Aliyah Al-Izzu Izarahu Wal-Kibru Ridauhu Faman Yunazi'uni Azabtuhu Angkuh Dan Sombong Itu Pakaian Allah Kebesaran Allah Keagungan Allah Jangan Kamu Menyaingi Allah Maka Siapa Yang Di Dunia Punya Sifat Besar Sombong Angkuh Azabtuhu Allah Akan Mengazabnya Kenapa? Karena Tadi Allah Allah Menemuinya Nanti Dalam Keadaan Murka Apa Yang Menyebabkan Sifat Sombong Maka Saudara Sekalian Mari Saat Kita Sujud Tundukkan Hati Kita Tundukkan Visi Kita Tundukkan Semuanya Sujud Kita Sempurnakan Bahwa Itu Kecil Kita Itu Hina Kita Itu Rendah Kita Itu Tidak Ada Papanya Yang Besar Itu Allah Selain Allah Kecil Maka Allah Menyebut Dirinya Al-Azim Al-Kabir Al-Mutakabir Al-Kohar Semua Yang Agung Agung Yang Perkasa Yang Agung Yang Azim Yang Maha Besar Maka Nanti Di Akhir Ketika Terjadi Hari Kiamat Rasul Rasul Bercerita Dalam Hadis Imam Bukhari Muslim Dari Anas Bin Malik Juga Dari Abu Hurairah Kelak Nanti Langit Akan Diguncangan Oleh Allah Saat Itu Digenggam Dengan Tangan Kanannya Digulung Oleh Allah Bumi Diguncangan Dengan Tangan Kirinya Digenggam Oleh Allah Allah Berfirman Akulah Raja Akulah Raja Mana orang-orang Yang sombong Mana orang-orang Yang merasa Dirinya Besar Mana Ditantang Oleh Allah Maka Saudara Sekalian Siapa Yang Di Dunia Memiliki Kesombongan Merasa Dirinya Besar Tidak Mengagungkan Allah Tidak Membesarkan Allah Kelak Saat Dia Menemui Allah Dalam Tunduk Hina Tunduk Hina Salah Satunya Allah Gambarkan Di Surat 21 Yakni Surat 45 Surat Al-Jasiyah Ayatnya Ayat 28 Dan Ayat 29 Surat 45 Surat Al-Jasiyah Ayatnya Ayat Yang Ke 28 Dan Ayat 29 Allah Subhanahu Berfirman Nanti Pada hari Kita semua Dibangkitkan Di padang Masyarakat Kamu Lihat Tiap Tiap Umat Berlutut Siapapun Dia Di Dunia Para Raja Para Pembesar Para Presiden Para Gubernur Para Pejabat Para General Siapapun Mereka Yang Di Dunia Merasa Dirinya Hebat Yang Merasa Dirinya Besar Seluruhnya Berlutut Di Hadapan Allah Keagungan Kekuasaan Tapi Dia Merasa Dirinya Berkuasa Merasa Dirinya Mulia Dipaksa Oleh Allah Semua Berlutut Dan Akan Dibalas Maka Allah Katakan Di 29 Ini Kitab Catatan Kami Hai Orang-orang Yang Sombong Hai Orang-orang Yang Berkuasa Hai Orang-orang Yang Merasa Mulia Ini Kitab Catatan Kami Telah Mencatat Seluruh Apa Yang Telah Kamu Kerjakan Semua Bukti Kesombongan Ada Hanya Orang-orang Yang Beriman Yang Nanti Tidak Akan Meraih Itu Semua Kehinaan Semua Hilang Maka Dikatakan Di Ad Ketiga Puluhnya Fa Amman Lathina Aman Wa Amil Salihat Fayudakhil Rabbuhum Fi Rahmat Ih Ada Puna Orang-orang Yang Beriman Yang Beramal Soleh Dan Terus Menerus Tidak Ada Kesombongan Pada Dirinya Tidak Ada Keraguan Pada Dirinya Maka Allah Katakan Di Sini Allah Masukkan Mereka Kedalam Rahmat Nya Kedalam Rahmat Nya Itu Di Ayat Ketiga puluhnya Lanjutan Dari Ayat Itulah Orang-orang Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Yang Paling Besar Lalu Bagaimana Orang-orang Yang Menyembuhkan Diri Yang Merasa Besar Lihat Eh Tiga Satunya Saudara Sekalian Ada Puna Orang-orang Yang Ingkar Kepada Allah Kepada Mereka Dikatakan Maka Apakah Belum Ada Ayat-ayatku Datang Dibacakan Kepada Kamu Lalu Kamu Merasa Takabur Merasa Besar Sombong Dengan Ayat-ayat Allah Dan Kamu Termasuk Orang Yang Berbuat Dosa Jadi Siapakah Orang-orang Yang Merasa Besar Yang Tidak Mengagungkan Allah Orang Yang Terus Menerus Di Dalam Perbuatan Dosa Orang Yang Terus Menerus Di Dalam Perbuatan Maksiat Orang Yang Terus Menerus Di Dalam Perbuatan Perbuatan Dolim Mereka Merasa Seakan-akan Allah Tidak Menyaksikan Seakan-akan Allah Tidak Melihat Ketika Dia punya Kekuasaan Merasa Dirinya Paling Berkuasa Sombong Dengan Kekuasaannya Merasa Besar Dengan Kekuasaan Ketika Punya Harta Merasa Dirinya Mulia Seakan-akan Kemuliaan Miliknya Padahal Semua Milik Allah Sementara Kita Tidak Punya Kekuatan Apapun Maka Nanti Allah Akan Buktikan Siapa Orang Yang Sombong Yang Di Dunia Tidak Mengagumkan Allah Yang Tidak Memuliakan Allah Siapa Orang-orang Yang Di Dunia Merendahkan Diri Kedapat Allah Yang Senantiasa Beriman Beramal Soled Dan Menyadari Kekuasaan Yang Ada Bukan Hebatnya Kita Kemuliaan Yang Ada Bukan Hebatnya Kita Bukan Karena Kebesaran Kita Karena Allah Maka Allah Nyatakan Silahkan Buka Surat Ali Imran Ayat Yang Kedua Puluh Nama Allah Subhanahu Atala Berfirman Katakanlah Allah Wahai Allah Engkau Pemilik Segara Kerajaan Keagungan Kebesaran Kemuliaan Hanya Ada Pada Malik Mul Tuktil Mul Kami Mantasha Tuktil Mul Kami Mantasha Allah Memberikan Kekuasaan Itu Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Bukan Karena Anda Yang Hebat Bukan Karena Anda Yang Mulia Karena Allah Yang Memberi Maka Orang Yang Punya Kekuasaan Merasa Hebat Suatu Ketika Kekuasanya Diambil Allah Mencaput Kekuasaan Dari Siapa Yang Allah Kehendaki Orang Orang Yang Sombong Dengan Kekuasaan Gak Abadi Kekuasaan Orang Orang Yang Sombong Dengan Kemuliaan Dimuliakan Dihinakan Allah Yang Memulihkan Dengan Biadikan Khair Di Genggamannya Semua Kebaikan Di Tangannya Semua Kebaikan Engkau Wahai Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Allah Yang Memiliki Kita Allah Yang Menggenggam Kita Kita Itu Gak Ada Apa-apanya Saudaraku Sekalian Apa Yang Kita Mulihkan Pada Diri Kita Apa Yang Kita Sombong Pada Diri Kita Semua Milik Kita Itu Bukan Milik Kita Titipan Allah Kepunyaan Allah Adakah Kita Memiliki Sesuatu Adakah Kita Memiliki Sesuatu Tidak Saudara Sekalian Demi Allah Kita Memiliki Apa-apa Semua Titipan Milik Allah Maka Jangan Perah Sombong Kita Berbuat Kesalahan Dan Dosa Berbuat Dolim Kita Itu Cuman Dititipi Coba Kita Buka Surat Surat An-Najm Surat 53 Ayat Ketiga Puluh Apa Ayat Ketiga Puluh Ayat Ketiga Puluh Milik Allah Milik Allah Semua yang ada Di langit Dan di bumi Sekarang saya tanya Antu Wahai Bapak Dan Ibu Anda punya apa Di dunia Saya punya rumah Ustad Ruah Luas Tanahnya Lima Ribu Meter Kamarnya Sepuluh Ustad Saya punya Galasi Mobilnya Lima Saya punya Taman Saya punya Itu Bukan Itu Milik Allah Milik Allah Yang ada Di bumi Walillah Dan Milik Allah Dan Kepunyaan Allah Semua Apa-apa Yang ada Di langit Dan Dan segala Apa-apa Fil Arti Yang di bumi Rumah Anda Dimana Saudara Sekalian Numpang Dimana Di buminya Allah Mobil Anda Dimana Jalan Di buminya Allah Disimpan Di garasi Buminya Allah Apa Apa yang Kita Miliki Diri Kita Bahkan Di buminya Allah Semua Yang Di langit Di bumi Allah Kita Itu Kecil Allah Itu Yang Maha Agung Maka Dikatakan Dengan Demikian Allah Akan Membalas Semua Perbuatan Perbuatan Buruk Dibalas Dengan Keburukan Karena Amal Perbuatan Buruknya Allah Akan Membalas Perbuatan Baik Dengan Yang Lebih Baik Dengan Yang Lebih Baik Siapa Itu Orang Orang Yang Tidak Sombong Orang Orang Yang Merasa Dirinya Tidak Besar Dirinya Itu Kecil Yang Besar Hanya Allah Maka Tidak Pernah Menyumbungkan Diri Di Hadapan Manusia Tidak Pernah Mengagungkan Dirinya Tidak Pernah Merasa Mulia Dia Hanya Merasa Dirinya Itu Kecil Di Hadapan Allah Tidak Punya Apa Apa Tidak Punya Kekuasaan Cuman Titipan Merasa Dititipi Siapakah Orang Yang Yang Dibanas Dengan Kebaikan Allah Katakan Di Ayat 32 Duanya Yaitu Orang Orang Yang Mampu Menjauhkan Diri Dari Segala Perbuatan Dosa Dosa Besar Dan Segala Perbuatan Perbuatan Keci Jadi Orang Sombong Yang Mana Yang Senantiasa Terus Menerus Berbuat Dosa Besar Orang Yang Terus Menerus Berbuat Kecil Orang Yang Takut Kepada Allah Merendahkan Diri Karena Allah Maka Dirinya Tidak Berani Berbuat Dosa Besar Tidak Berani Berbuat Kecil Selalu Menjaga Dirinya Kecuali Perbuatan Dosa Yang Kecil Tanpa Sadar Kadang Lisan Kadang Mata Penglihatan Kadang Teringat Pendengaran Kadang Perbuatan Tangan Kadang Langkah Kaki Kadang Isi Fikiran Kadang Isi Hati Lama Dosa Yang Kecil Kecil Segera Istighfat Perbaiki Diri Perbanyak Kemudian Mohon Ampun Perbanyak Perbuatan Baik Maka Inna Rabbaka Wasiul Maghfirah Rabbu Mahaluas Ampunannya Allah Mahaluas Ampunannya Sepanjang Anda Tidak Sombong Orang Yang Berbuat Dosa Besar Itu Allah Kategorikan Sombong Kenapa Merasa Dirinya Hebat Seakan Akan Tidak Dibalas Allah Nanti Dia Will Akhir Maka Sungguh Allah Lebih Tahu Tentang Dirimu Ketika Pertama Kali Kamu Diciptakan Dari Bumi Yaitu Adam Ketika Kamu Berada Di Dalam Janin Di Perut Ibu Kamu Allah Tahu Siapa Kamu Maka Kata Allah Fala Tuzaku Anfusakum Hai Manusia Jangan Sombong Jangan Anda Merasa Dirimu Suci Anda Itu Hina Kotor Kecil Allah Yang Paling Tahu Siapa Orang Yang Paling Takwa Siapa Orang Yang Senantiasa Mengagungkan Allah Orang Yang Senantiasa Memuliakan Allah Dia Tunduk Sujud Bukan Sekedar Gerakan Tapi Pengagungan Yang Sebenar Benarnya Sujud Mohon Maaf Saudara Sekalian Ketika Allah Perintahkan Orang Beriman Untuk Tunduk Seperti Surat 22 Ayat 77 Itu Panggil Allah Khusus Kepada Orang Beriman Surat 22 Surat Al-Hajj Ayat 77 Allah Nyuruh Orang Beriman Itu Harus Ruku Sujud Maksudnya Ibadah Yang Benar Sholat Yang Benar Bukan Gerakan Sholat Gerakan Sujud Bukan Sembahlah Dan Berbuatlah Kamu Yang Berbuat Kebaikan 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 Agar Kamu Jadi Orang Yang Beruntung Berarti Saudara Sekalian Ruku Kita Sujud Kita Tunduk Kita Kepada Allah Tunduk Sebenar Benarnya Allah Agungkan Allah Allahu Akbar Allah Itu Maha Agung Yang Maha Mulia Dari Segala Galanya Saat Itu Sadari Kita Itu Hina Maka Anda Di Dalam Tidak Takabur Tidak Tetap Agungkan Allah Gimana Ada Orang Salat Sujud Mengagungkan Allah Memuji Allah Menyanjung Allah Memuliakan Allah Tapi Di luar Salat Anda Takabur Anda Diazab Oleh Allah Maka Ada Orang Sujud Tapi Pantes Diazab Kata Allah Coba Lihat Ayatnya Masih surat Yang Sama Mundur Ke Ayat 18 Surat Yang Sama Mundur Ke Ayat 18 Maka Bapak Ibu Jika Lihat Surat Al-Hajj Ayat 18 Dan Ayat 77 Ini Adalah Ayat Asajdah Dimana Disitu Disunahkan Kalau kita Memang Mampu Sujud Untuk Sujud Tilawah Maka Ada Tanda Sajedah Disana Baik Itu Ayat 18 Maupun Tadi Ayat 77 Disini Apa Buktinya Bahwa kita Harus Sujud Tunduk Bukan Sujud Cuman Gerakan Dahi Diletakkan Kotoran Tempat Bangkotoran Paling Tinggi Tapi Sujud Tunduk Sempurna Seluruhnya Kita Kerakan Hanya Tunduk Kepada Allah Coba Perhatikan Alam Tara Tidakkah Kamu Memperhatikan An Allah Ya Judulahu Man Fis Samawati Wa Man Fil Art Bahwasannya Semuanya Sujud Kepada Allah Siapa Saja Yang Ada Di Langit Siapa Saja Yang Ada Di Bumi Sujud Wasyamsu Matahari Sujud Wal Komaru Bulan Sujud Wan Nujumu Bintang Bintang Sujud Wal Jibalu Gunung Gunung Sujud Wasyajaru Pohon Pohon Sujud Wadawab Binatang Binatang Yang Bergerak Yang Melatas Sujud Wakathirum Minannas Dan Banyak Manusia Sujud Saya Akan Coba Situ Di Banyak Manusia Sujud Wakathirum Minannas Dan Banyak Manusia Sujud Di Antara Manusia Banyak Sujud Bapak Ibu Tadi Mau Sujud Apa Bacaan Kita Allahu Akbar Allah Maha Besar Kita Kecil Kita Hina Banggi Dari Sujud Allahu Akbar Allah Maha Besar Kita Kecil Kita Hina Mau Sujud Lagi Allahu Akbar Allah Maha Besar Kita Hina Kita Kecil Setiap Gerakan Salat Semua Dengan Takbir Kecuali Satu Sami Allahu Liman Hamidah Memuji Allah Selain Itu Takbir Mengagungkan Allah Apakah Orang Yang Sujud Di Dalam Salat Pasti Terbebas Dari Azab Neraka Belum Tentu Saudara Sekalian Belum Tentu Coba Perhatikan Lanjutan Ayatnya Tadi Setelah Banyak Manusia Sujud Lanjut Tanya Dan Sungguh Banyak Hak Pasti Atasnya Siapa Itu Orang Yang Sujud Tadi Mendapat Azab Mari Kita Bicara Logika Saudara Sekalian Ada Orang Sujud Tapi Pantes Dapat Azab Aneh Aneh Allah Katakan Hanya Manusia Binata Enggak Diazab Matahari Bulan Bintang Enggak Diazab Gunung Enggak Diazab Pohon Enggak Diazab Kok Cuman Manusia Karena Manusia Diberikan Akal Paham Bagaimana Mengagungkan Allah Manusia Diberikan Akal Paham Bagaimana Memuliakan Allah Dan Ternyata Anda Tidak Mengagungkan Dan Memuliakan Dilisan Tapi Anda Tidak Mengagungkan Dan Memuliakan Secara Amalia Fi'aliyah Perbuatan Maka Allah Katakan Siapa Yang Dibunikan Oleh Allah Azab Pasti Dihinakan Oleh Allah Maka Ujung Ayat Yang Dengatakan Maka Barang Siapa Yang Dihinakan Oleh Allah Siapa Yang Bisa Memuliakan Siapa Ada Yang Bisa Tidak Ada Yang Bisa Memuliakan Tapi Kalau Sudah Dihinakan Allahu Akbar Saudaraku Sekalian Inilah Dia Allah Cuman Mengatakan Di Ujung Ayatnya Apa Kata Allah Allah Akan Berbuat Apapun Yang Allah Keinginkan Allah Kehendaki Ada Orang Sujud Dikehendaki Allah Di Al- 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 Sujud Dengan Sebenarnya Semoga Dirahmati Allah Suaranya Ustaz Banyak Manusia Hanya Sekedar Bukan Coba Kita Lihat Maaf Ada Orang Surat Tapi Masih Berzina Banyak Ada Ada Orang Surat Banyak Ada Orang Surat Tapi Zolim Banyak Kenapa Kenapa Mana Kita Mengagumkan Allah Jangan 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 Anda Hanya Mengagumkan Di Mulut Sementara Anda Tidak Benar Benar Mengagumkan Allah Jangan Jangan Anda Hanya Mengucapkan Di Dalam Lisan Tapi Anda Belum Menjalankan Maka Sungguh Orang Orang Yang Mengagumkan Allah Ada Orang Yang Takut Kepada Allah Orang Yang Mengagumkan Allah Orang Yang Sadar Allah Itu Segala Galanya Maka Dia Tidak Ingin Berbuat Apapun Kecuali Perbuatan Yang Diridoi Allah Inilah Cara Seorang Hamba Adab Terhadap Allah Mengagumkan Allah Memuliakan Allah Dengan Sebenar Benarnya Maka Apa Yang Bisa Membuahkan Dari Pengaguman Ini Dari Ayat Dan Hadis Yang Kita Werekan Disini Disimpulkan Pengaguman Kita Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Pengaguman Akan Membuahkan Beberapa Perkara Di Antaranya Satu Bersegera Untuk Melakukan Ketaatan Dan Amal Kebaikan Contohnya Bapak Ibu Saat Kita Mendengar Adan Ucapan Apa Yang pertama Kita Dengar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Kita Jawab Allah Maha Besar Allah Maha Besar Kalau Anda Betul-betul Mengagumkan Allah Anda Tinggalkan Semua Dunia Langsung Panggilan Allah Anda Akan Urakan Jadi Maaf Ciri Seorang Hamba Yang Mengagumkan Allah Dilihat Dari Ketika Adan Aja Dulu Dari Situ Dulu Adan Itu Panggilan Allah Allah Besarkan Dirinya Memanggil Kita Dengan Mengagumkan Allah Maka Saat Itu Apakah Kita Agungkan Allah Dengan Memulih Panggilannya Apakah Anda Abekan Panggilannya Dari Situ Sudah Kelihatan Siapa Hamba Yang Mengagumkan Allah Siapa Yang Tidak Kenapa Karena Adan Itu Yang Diawali Dengan Ucapan Allahu Akbar Pengagumkan Allah Itu Panggilan Allah Seruan Allah Lihat Surat 8 Ayat 24 Surat 8 Ayat 24 Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Orang Yang Beriman Hei orang-orang Yang Beriman Penuhilah Seruan Allah Dan Rasul Apabila Dia Allah Dan Rasul Menyeru Kamu Jika Menyeru Kamu Untuk Memberikan Kehidupan Bagimu Untuk Selamat Dunia Akhirat Hidup Jadi Adan Itu Panggilan Siapa Bapak Ibu Allah Dan Rasul Bagaimana Orang Yang Mengagumkan Dan Menguliakan Allah Tinggalin Semua Dunia Lagi Dagang Kayak Apapun Tinggalin Dagang Lagi Bisnis Tinggalin Bisnis Lagi Rapat Tinggalin Rapat Lagi Urusan Dunia Tinggalin Dunia Semuanya Kecil Dunia Pun Ikut Kecil Inilah Cara Mengagumkan Dari Pemahaman Mengagumkan Dan Memuliakan Allah Dia Bersegera Untuk Ibadah Ketaatan Dan Kebaikan Gak Mungkin Ditunda Tunda Karena Sadar Ini Peseruan Allah Sesungguhnya Allah Membatasi Seorang Hamba Dengan Hatinya Hati Ini Yang Apakah Anda Mengagumkan Sepenuh Hati Atau Mengagumkan Cuma Dilisan Kalau Sepenuh Hati Anda Pasti Nurud Sama Allah Kalau Cuma Dilisan Tadi Di Surat 22 Ayat 18 Yang Diazab Meskipun Ada Sujud Karena Hanya Dilisan Tapi Ingat Haya Saudara Sekalian Bukankah Hanya Kepada Allah Kita Semua Akan Dikumpulkan Bukankah Hanya Kepada Allah Kita Semua Akan Dibangkitkan Bukankah Kita Akan Di Pertanggung Jawabkan Ini Saudara Sekalian Maka Orang Orang Yang Mengagumkan Allah Memuliakan Allah Dia Tidak Akan Menunda Ibadah Terutama Satu Bukankah Ibadah Yang Selalu Kita Dengar Panggilannya Adalah Adan Berarti Salat 5 Waktu Maka Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Abdullah Bin Mas'ud Pernah Bertanya Kepada Rasulullah Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Ya Rasulullah Amal Apa Yang Paling Utama Apa Jawab Rasulullah Apa Amal Yang Paling Utama Solat Awal Waktu Kenapa Solat Selalu Utama Solat Mampu Mencegah Dirimu Dari Perbuatan Keci Dan Mungkar Maka Orang Yang Solat Benar Mengagungkan Allah Pasti Gak Berbuat Mungkar Gak Berbuat Dosa Kecuali Dosa Kecil Kecil Tadi Surat 53 Ayat Ketiga Puluh Tiga Satu Dan Tiga Dua Yang Sudah Sampaikan Orang Yang Solat Mengetakbir Mengagungkan Allah Hanya Di Bibir Lihat Perbuatannya Di Luar Maksiyah Tetap Jalan Perbuatan Dolim Tetap Jalan 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 Abang Akhir Ini Agak Sedikit Ada Gaguan Saya Mendapatkan Telepon Bolak Balik Abang Ada Bolak Balik Masuk Koderalah Ini Handphone Sedang Saya Pakai Untuk Kajian Jadi Tidak Mungkin Diterima Terputus Baik Saya Lanjutkan Buah Daripada Pengagungan Allah Dan Memuliakan Allah Hamba Itu Akan Bersegera Memenuhi Panggilan Allah Akhi Uhti Saudaraku Seiman Yang Semoga Dah Anda Apa Resiko Orang Yang Tidak Bersegera Memenuhi Panggilan Allah Apalagi Tidak Memenuhi Panggilan Allah Anda Diberi Oleh Allah Dunia Dan Seisinya Harta Kekayaan Ditambah Dunia Dan Seisinya Akibat Anda Berbuat Dosa Tidak Mengagungkan Allah Tidak Menjalankan Perintah Allah Tidak Tidak Diterima Tebusan Itu Meskipun Dua Dunia Risikonya Apa Azam Karena Anda Sombong Dipanggil Allah Anda Tidak Datang Sombong Anda Tidak Membesarkan Allah Lihat Surat 13 Ayat 18 Orang-orang Yang Apabila Dipanggil Allah Segera Memenuhi Panggilannya Maka Bagi Orang Yang Memenuhi Seruan Allah Diberikan Al-Allah Kebaikan Balasan Surga Gimana Ada Orang Aku Iman Tapi Dipanggil Allah Tidak Menuhi Orang-orang Yang Tidak Memenuhi Seruan Tuhannya Lalu Dia Membawa Dosa Sampai Ke Akhirat Sekiranya Allah Memberikan Kepada Mereka Semua Harta Kekayaan Di Dunia Seluruhnya Dan Ditambahkan Lagi Oleh Allah Dunia Dan Seisinya Jadi Maaf Bapak Ibu Ada Dua Dunia Dan Seisinya Diberikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Di Dunia Tidak Pernah Memenuhi Seruan Allah Tidak Mengagungkan Allah Miscaya Ingin Dipakai Menebus Dosanya Tapi Tidak Diterima Mereka Itu Orang Orang Yang Akan Dihisab Dengan Sangat Buruk Tempatnya Jahannam Itu Seburuk Buruk Tempat Kembali Jadi Resiko Orang Tidak Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Adalah Neraka Jahannam Dua Dunia Dipakai Nebus Dosa Akibat Tidak Mengagungkan Allah Tidak Tidak Diterima Saudara Sekalian Bukankah Ini Sangat Mengerikan Berikutnya Poin B Orang Yang Senantiasa Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Maka Buahnya Menjauhi Segala Bentuk Maksiat Kejelekan Dan Kerusakan Perbuatan Buruk Sekecil Apapun Ditinggalkan Perbuatan Maksiat Perbuatan Jahat Ditinggalin Kenapa? Karena Sadar Allah Itu Maha Cemburu Saudaraku Sekalian Di dalam Hadis Yang Dilihatkan Oleh Imam Muslim Dari Sahabat Abdullah Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Laisa Ahadul Ahabba Ilai Hilmathu Tidak Ada Yang Paling Senang Dipuji Selain Daripada Allah Maka Allah Memuji Dirinya Maka Bukankah Kita Diperintahkan Untuk Memuji Allah Dengan Kalimat Tasbih Tahmid Takbir Agungkan Allah Sucikan Allah Muliakan Allah Puji Allah Allah Memuji Dirinya Sendiri Lalu Kata Rasulullah Berikutnya Tidak Mungkin Mungkin akan Berbuat Dosa Haram Apalagi Dosa-dosa besar Ini salah satu Buah Mengagungkan Mengagungkan Dan memulihkan Allah Poin Ketiga Tidak Akan Merasa Takut Kepada Makhluk Dalam Membelah Hak Allah Dan Menegakkan Kalimat Hak Baik Kepada Orang Yang Diharapkan Maupun Orang Yang Ditakutkan Ini Tentang Rasa Takut Ini Langsung Nanti Kita Bahasanya Poin Ketiga Jadi Poin C Tidak Merasa Takut Kepada Mahluk Ketika Membelah Allah Nanti Akan Masuk Pembahasan Poin Ketiga Takut Kepada Allah Ini Salah Satu Buah Ketika Kita Mengagungkan Allah Rasa Takut Kita Akan Meningkat Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Poin Yang Ketiga Takut Kepada Allah Sepertinya Seperti Yang Kita Prediksi Ternyata Tidak Cukup Bahasanya Digabung Karena Nanti Takut Kepada Allah Bahasanya Juga Cukup Panjang Hari Ini Cukup Kita Membahas Poin Kedua Adab Manusia Terhadap Allah Dan Rasul Ini Poin Kedua Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Semoga Dengan Ayat Yang Diurekan Tadi Hadis Yang Diurekan Tadi Kita Mampu Mengagungkan Allah Dengan Sebenar-benarnya Tidak Hanya Dilisan Agar Sesungguhnya Kita Tidak Termasuk Yang Sujud Mengagungkan Allah Tapi Ternyata Diazab Karena Pengagungan Hanya Dilisan Yang Allah Inginkan Adalah Lisan Mengagungkan Akal Pikiran Anda Memahami Hati Meyakini Tentang Mengagungan Allah Kemuliaannya Lalu Dipraktekkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Insya Allah Buah Dari Mengagungkan Allah Kita Akan Bersegera Berbuat Amal Kebaikan Kita Akan Meninggalkan Segala Yang Buruk Yang Dilarang Dan Insya Allah Nanti Kita Akan Memiliki Rasa Takut Rasa Takut Akan Diurekan Poin Ketiga Dari Adab Allah Adab Makhluk Kepada Allah Dan Rasul Yang Ketiga Takut Kepada Allah Insya Allah Kita Akan Bahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Demikian Sama Sekalian Yang Semoga Dirahmati Allah Kami Kembalikan Kepada Afi Safar Untuk Kita Lanjutkan Sesi Tanya Cawa Silahkan Afi Baik Sat Barak Al-Fikum Atas Ilmunya Masya Allah Kalau Dari Buku Mungkin Hanya Beberapa Baris Tapi Apabila Kita Nalami Masya Allah Gak Sampai Satu Halaman Mungkin Cuma Dua Pertiga Halaman Tapi Masya Banyak Sekali Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kajian Kita Kali Ini Dan Yang Terpenting Tanpa Kita Sadari Solat Sudah Bisa Mewakili Bab Ini Bagaimana Kita Sering Mengucapkan Dalam Lisan Kita Tapi Hati Kita Ternyata Tidak Ikutan Bergetar Tangan Kita Tidak Ikut Mengamalkan Dan Kaki Kita Tidak Bergerak Untuk Menganggungkan Allah Sehingga Ancamannya Yang Masya Orangnya Bersujud Tapi Tidak Membuat Dia Terbebas Dari Azab Allah Karena Dia Hanya Bersujud Tapi Lisannya Tidak Menunjukkan Ketundukan Dia Dan Anggota Badannya Juga Tidak Mengamalkan Yang Menunjukkan Bahwasanya Dia Menganggungkan Allah Dan Ini Lawan Katanya Sombong Penganggungan Ini Makanya Takabur Itu Hanya Milik Allah Maka Allah Kan Punya Nama Al-Mutakabir Yang Maha Kabir Dari Segala Kabir Muta Kabir Itu Takabur Itu Sombong Yang Maha Sombong Itu Allah Maha Gagat Kita Tidak Boleh Ikut Ikutan Maka Tadi Disakhir Muslim Dari Yaburo Dikatakan Yang Sombong Berarti Menyaingi Allah Diazab Pastinya Diantara Sombong Apa Tadi Tidak Menjalankan Perintah Allah Tidak Takut Sama Allah Dan Seterusnya Semoga Urian Tadi InsyaAllah Menguatkan Iman Kita Menambahkan Kita Bahwa Keagungan Dan Kemuliaan Allah Bukan Segedar Ucapan Dilisan Tapi Bagaimana Praktek Amal Sehari Hari Kita Bahwa Kita Mengagungkan Dan Memuliakan Allah Mungkin Salah Satu Peristiwa Kesombongan Yang Terbesar Itu Peristiwa Tidak Mau Sujudnya Iblis Itu Bentuk Kesombongannya Sama Sekali Tunduk Tapi Manusia Lumayan Itu Harus Halis Ikhlas Baik Baik Bagi para jamaah Yang ingin Menyampaikan Pertanyaan Bisa kami Akomodir Yang ingin Bertanya langsung Bisa Sat Ya Dan Yang ingin Menyampaikan Pertanyaan Via Chatroom Pun Kami masih Menunggu Sambil Kita Menunggu Pertanyaan Dari chatroom Kami Persilahkan Kepada Sahabat Kita Ibu Muslihah Silahkan Bisa Untuk Bertanya langsung Sudara Sihkan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Mau bertanya Terkait dengan Jadikanlah Sholat Dan sabar Sebagai penolongmu Sholat Yang disini Yang dimaksud Apa Apakah Sholat awal puasa Seperti yang Dikatakan Pak Ustaz Tadi Apakah Memperbanyak Sholat sunnah Atau Memperbaiki Sholat Kajib Yang sudah ada Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Memang Kalau kita Melihat Perintah Allah Di dalam surat Al-Baqarah Dua kali Diulang Itu surat Al-Baqarah Ayat 45 Dirikanlah Mintalah Kamu Pertolongan Pada Allah Dengan sabar Dan sholat Sungguh Berat Sholat Itu Tetapi Sungguh Berat Kecuali Bagi orang Yang khusyuk Maka Disebutkan Ayat berikutnya Siapa orang khusyuk Kalau kita Menunjuk Lagi Kepada Al-Baqarah Ayat 153 Disitu Dengan kalimat Pertanyaannya Ustaz Minta kepada Allah Dengan sabar Betul Kita harus sabar Dalam minta Lalu minta Dengan sholat Betul Bukankah Di dalam sholat Kita minta Mana doa Yang paling banyak Kita lakukan Dalam sholat Ibu Coba lihat Doa Mulai dari Istiftah Lagi sholat Lagi baca Quran Ada doa Fateha Ada doa Ruku Doa Iqtidal Doa Sujud Doa Antara Duduk Antara Sujud Doa Sujud Tagi Doa Selasih Sholat Doa Subhanallah Zikir Doa Pagi petang Doa Doa Dirangke Artinya Apa Anda berdoa Kepada Allah Itu cara Anda minta Tolong Tapi ingat Anda minta Tolong Kepada Allah Kalau sudah Berdoa Jangan Pengen Langsung Kes Sabar Maka digandeng Lalu sholat yang mana Ustaz Semua sholat Semua sholat Maka Allah Perintah Kepada Seorang Hamba Yang mengagumkan Allah Sholat Tidak mungkin Cuma sholat Lima Waktu Kenapa Allah Katakan Hafizhu Hafizhu Jaga Ala Solawat Seluruh Sholat Apakah Sholat Hanya Wajib Termasuk Sunnah Al-Baqarah Surat 2 238 Demikian Bunyinya Hafizhu Ala Solawati Wa Solat Il Gusto Jaga Semua Sholat Jaga Bula Sholat Gusto Sholat Asang Sholat Pertengahan Dirikan Kewada Allah Ketika Kamu Sholat Dengan Taat Dengan Tunduk Apakah Ini Cuma Sholat Wajib Tidak Maka Ayat Ayat Tentang Berita Sholat Sunnah Juga Dikatakan Seperti Surat 17 Ayat Yang 79 Pada Sebagian Malam Harusah Kamu Sholat Tahajud Sebagai Ibarat Tambahan Mudah-mudahan Allah Mengangkat Rajat Ada lagi Di surat Al-Muzamil Surat 73 Ya Orang Yang Berserimut Bangun Sholat Sholat Malam Dikit aja Waktunya Jadi Sholat Malamnya Sholat Fadunya Qobliyah Bakdiyahnya Sholat Duhaknya Tahyatul Masjid Bagi yang Kemesjid Syukur Wudhu Setelah Wudhu Dan Banyak Sholat Sholat Yang Memang Diperintahkan Oleh Allah Dicontohkan Oleh Rasul Wajib Sunnah Dijaga Ibu Kalau Orang Menjaga Yang Wajib Dan Yang Sunnah Insya Allah Orang Itu Telah Mengagungkan Allah Jaminannya Surga Insya Allah Demikian Wallah Wa'ala Baik Sat Atas Jawabannya Kami Izin Membacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Cedrum Pertanyaan Pertama Bagaimanakah Caranya Menyiasati Agar Iman Kita Tidak Naik Turun Dan Kita Bisa Selalu Istiqamah Dan Apakah Doa Yang Paling Makbul Agar Tobat Kita Diterima Mohon Jawabannya Sampai Mohon Bersabar Kepada Penanya Bagaimana Caranya Kita Agar Bisa Tetap Isi Komah Ini Poin Yang Kita Bahas Penting Sekali Takut Kepada Allah Takut Sama Allah Kalau Anda Sudah Takut Sama Allah Beres Semuanya Saya Buatkan Contoh Jika Si Penanya Ini Seorang Istri Kalau Isi Takut Sama Suami Pasti Hormat Dikata Bukan Takut Lihat Orangnya Tapi Takut Dengan Wibawa Isi Gak Mungkin Macem Macem Di TTV Uang Gak Mungkin Macem Macem Diberikan Kesempatan Keluar Gak Mungkin Macem Macem Pasti Takut Dormat Dia Akan Menjaga Diri Gak Mungkin Sembarangan Atau Yang Mudah Lebih Mudah Lagi Karyawan Jika Anda Yang Bertanya Karyawan Ada Bos Anda Di Ruangan Ada Bos Di Ruangan Anda Apa Yang Anda Lakukan Berani Macem Buka Instagram Terima Telepon Di Waktu Jam Kerja Maksud Saya Kenapa Takut Ada Bos Itu Satu Satunya Kunci Kita Bisa Isi Korah Dimanapun Kita Berada Takut Sama Allah Insya Allah Tentang Ini Kita Bahas Nanti Yang Akan Ini Poin Ketiga Takut Para Allah Disini Kalau Dilihat Ada Sekitar Dua Halaman Insya Allah Kita Akan Uraikan Dalam Satu Sesi Bagaimana Makna Takut Takut Seperti Apa Apa Risikonya Kalau Tidak Takut Bagaimana Orang-orang Yang Takut Dapat Jaminan Apakah Bukti Takut Itu Insya Allah Kita Uraikan Sehingga Dengan Ini Semoga Kita Benar-benar Punya Rasa Takut Sehingga Bisa Istiqamah Insya Allah Selanjutnya Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Anda Pertama Bagaimana Caranya Bisa Terus Kalau Kita Suka Tidak Fokus Dalam Solat Apakah Ini Bentuk Kesombongan Dan Apakah Kalau Tidak Tidak Solat Masih Tetap Diterima Dan Kemudian Ada Juga Yang Pertanya Karena Dia Tidak Bisa Solat Berdiri Karena Sakit Sehingga Harus Duduk Sehingga Kadang-kadang Suka Lupa Sehingga Solat Tidak Khusus Apakah Solat Masih Coba Antum Buka Al-Baqarah Tadi Yang Saya Baca Ayat 45 Agar Kita Saya Akan Coba Jelaskan Ayat 45 Dan 46 Tadi Dan Mintalah Pertolongan Dengan Penuh Kesabaran Dan Sesungguhnya Solat Itu Khusus Itu Sobar Itu Benar Benar Berat Berat Perkara Yang Sangat Berat Orang-orang Yang Khusus Sekarang Saya Akan Artikan Apa Sih Mana Khusus Khusus Itu Asal Kata Daripada Khus Apa Khus Takun Inilah Makanya Orang Yang Khusus Adalah Orang Yang Takut Sama Allah Khus Khus Itu Jamaat Superlatif Daripada Khus 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 Itu Takut Sama Allah Kalau Khus Khus Anda Anda Harus Khus Lagi Nyari Nafkah Harus Khus Lagi Bergaul Harus Khus Lagi Dagang Harus Khus Lagi Apapun Harus Khus Banyak Orang Menilai Yang Namanya Khus Itu Cuma Dalam Khus 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 Apakah Takut Hanya Dalam Khus Khus Maka Apa Makna Khus 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 Allah Sehingga Semuanya Dijaga Bacaannya Dijaga Gerakannya Dijaga Pikirannya Dijaga Kenapa Karena Buah dari Rasa Takut Khus Maka Jadi Khus Selalu Takut Dimanapun Berada Maka Diterjemahkan Itu Siapakah Orang Yang Khus Itu Coba Lihat Terjemahannya Ayat 46 Yaitu Orang Orang Yang Yadun Mereka Yakin Mereka Mereka Mula Akan Menemui Rabbihim Rabb Mereka Wa Anahum Dan Mereka Ilaihi Kepadanya Kepada Allah Roji Akan Kembali Apa Maksud Orang Orang Takut Bara Allah Sehingga Khus Dimanapun Dalam Kedan Apapun Orang Yang Yakin Nanti Ketemu Allah Orang Yang Yakin Nanti Akan Menemui Allah Orang Yang Yakin Nanti Akan Berjumpa Dengan Allah Dalam Raka Apa Berjumpa Untuk Dimintai Pertanggung Jawaban Jadi Kalau Ketanya Ustaz Gimana Caranya Khus Itu Takut Khus Itu Artinya Takut Jadi Khus Itu Takut Khus Khus Yang Selalu Takut Dimanapun Bagaimana Caranya Anda Mau Sholat Sambil Berdiri Anda Sholat Sambil Duduk Gak Ada Masalah Yang Penting Buat Khus Bukan Berdiri Dan Bukan Duduknya Dari Mana Anda Bisa Mulai Khus Mulai Pahami Bacaan Tadi Seperti Allahu Akbar Gerakan Kita Kita Pahami Kita Resapi Dan Konsentrasi Saat Mengucapkan Itu Allahu Akbar Allah Maha Besar Buang Semuanya Jadi Kecil Anda Gak Bakal Khus Kenapa Anda Gak Paham Apa Yang Dibaca Bagaimana Akan Takut Anda Baca Gak Ngerti Apa Jadi Supaya Anda Bisa Khusu Bisa Takut Dalam Sholat Mulai Persiapan Sebaik Baiknya Sholat Anda Pahami Bacaan Yang Dibaca Mulai Dari Takbir Surat Yang Biasa Anda Baca Doa Ruku Apa Artinya Doa Salat Sambil Duduk Bukan Sambil Berdiri Kan Orang Yang Tidak Mampu Berdiri Boleh Sholat Sambil Duduk Kata Rasul Bagaimana Salat Kamu Seperti Aku Sholat Hadis Soeh Ribat Imam Bukhari Dari Malik Bin Huwairi Harus Kaya Rasul Gimana Kalau Anda Tidak Mampu Kalau Kamu Tidak Mampu Sholat Sambil Berdiri Maka Sholat Sambil Duduk Kalau Tidak Mampu Sambil Duduk Sholat Sambil Berbaris Miring Di Lambung Kanan Semampunya Boleh Tidak Masalah Karena Dalam Kadaan Darurat Maka Karena Ada Kebolehan Yang Penting Anda Mulai Pahami Bacaan Sholat Konsentrasi Penuh Kita Sedang Menghadap Allah Agungkan Allah Muliakan Allah Paham Yang Kita Baca Nyambung Di Sini Nyambung Ke Hati Insya Allah Khusus Kenapa Anda Lagi Sholat Pikirannya Kesana Kemari Mulut Membaca Ini Tidak Nyambung Tidak Tau Apa Yang Dibaca Sehingga Apa Pikirannya Dunia Bisnis Janji Ini Itu Pantesan Lupa Bilangan Rokaat Pantesan Baca Ayat Lupa Pantesan Baca Ini Karena Dari Awalnya Ketika Allahu Allahuakbar Belum Mengagumkan Allah Dengan Sebenarnya Coba deh Bapak Ibu Yang Belum Mampu Khusus Dengan Baik Saya Sendiri Demi Allah Belum Sempurna Khusus Tapi Terus Berusaha Gimana Caranya Coba Mulai Dari Memahami Bacaan Salah Insya Allah Paham Bacaan Nyantol Kesini Yakin Kesini Pelan Pelan Semoga Kita Bisa Khusus Demikian Pertanyaan Selanjutnya Pada saat Sujud tilawah Apakah harus Menghadap Qiblat Saat Kita Sedang Membaca Sujud tilawah Di dalam Solat Pastinya Ke Qiblat Saat Kita Sedang Membaca Sujud tilawah Di dalam Di luar Solat Di baca Quran Di mana Arah Anda Saya pas lagi Menghadap Qiblat Ya sudah Sujud ke Qiblat Saya pas Menghadapnya Kesamping Sana Ke arah Utara Qiblat Ke arah Sana Ya sudah Anda Letakkan dulu Quran Di tempat Yang lebih Tinggi Ada Qiblat Sujud Kan bisa Tapi Pernah Terjadi Suatu Ketika Diriwatkan Dalam Imam Muslim Dari Abu Hurairah Juga Dari Abdullah bin Umar Suatu Ketika Kami Sedang Ya ini Maksudnya Mendengarkan Kajian Rasul Lalu Menjalankan Ayat Al-Quran Sampai Kebadanya Ayat Asajadah Kemudian Rasul Sujud Kami Semua Sujud Dan Kami Sujud Menghadap Kemanapun Saat Itu Kami Kan Rasul Biasanya Di tengah Sahabat Itu Mengeliling Ketika Taklim Jadi Rasul Di tengah Sahabat Membuat Hampir Satu Lingkaran Terpotong Sedikit Saja Gak Sampai Kebelakang Tapi Sampai Ke Sisi Kanan Kirinya Rasul Jadi Setengah Lingkaran Lebih Saat Sujud Tilawah Coba Yang Menghadap Di depan Rasul Ke Kiblat Pasti Karena Rasul Menghadap Membelakangi Kiblat Ketika Cerama Membalikkan Badannya Setelah Salat Menghadap Ke Belakang Kiblat Yang Menghadap Rasul Berarti Menghadap Kiblat Yang Kanan Kiri Rasul Tidak Kiblat Jadi Menghadap Kiblat Tapi Sujud Karena Telah Sampai Badannya Ayat As-Sajdah Demikian Allah Selanjutnya Pertanyaan Yang dimaksud Air mata Yang diharamkan Api neraka Apakah Air mata Yang diharamkan Api neraka Apakah Air mata Yang diharamkan Api neraka Itu disebutkan Dalam hadis Riwet Yama Muslim Dari Abu Hurairah Saba'atun Yudilullah Yawmal Qiyamah La dilluh Illa dillih Ada Tujuh Tujuh Golongan Orang-orang Yang akan Dinaungi oleh Allah Di saat Dinaumil akhir Tidak ada yang Bisa ngasih Naungan Kecuali Allah Dan mereka Diharamkan Dari api neraka Di antara Yang disebut Paling Akhir Paling Ujung Jadi Siapa itu Rojulun Dha'kar Allah Meliyan Fafabat Aina Seorang Haba Ingat Allah Berzikir Kepada Allah Di waktu Sunyi Sepi Sendiri Tidak ada Siapapun Yang tahu Air matanya Menangis Berlinang Karena takut Kepada Allah Jadi air mata Yang menangis Karena takut Kepada Allah Bukan air mata Yang menangis Karena penderitaan Karena dihina orang Karena tidak dapat Rizki Karena baru Kecurian Bukan Bukan itu Jadi disini Saudaraku sekalian Bahwa Rasulullah Menyatakan Air mata Yang haram Mengalir Berlinang Haram Dimakan Neraka Adalah Air mata Yang menangis Karena Dikir Kepada Allah Maka jika kita Membaca Surat 33 Surat Al-Azab Di ayat ke-35 Akhir Itu disebut Ada 10 Golongan Orang yang Bersatu Menjadi satu Islam Iman Taat Setelah itu Jujur Setelah itu Khushu Sabar Sodaqah Puasa Terus Yang paling akhir Nomor 10 Laki-laki yang banyak Mengingat Allah Menyebut nama Allah Dan perempuan yang banyak Menyebut nama Allah Zikir kepada Allah Apa yang Allah sediakan Ujung ayatnya Yaitu Allah menyediakan Untuk mereka Ampunan Dan pahala Paling besar Surga Jadi Orang yang ingat Allah Dimanapun dia berada Dan air mata menangis Karena takut kepada Allah Sehingga selalu ingat Allah Dimanapun berada Itulah Air mata Yang tidak akan disentuh Air api Dan api neraka Demikian Wallahu'ala Baik Ustaz Ada pertanyaan Baik Ustaz Ini Tentang Ada di Pengajian Zoom Di luar negeri Di situ disebutkan Ustaznya bilang Ini agak di luar Tema ya Ustaz Ustaznya bilang Buat dia Perkawinan sipil Atau tidak nikah Secara Islam Pelakunya Tidak bisa Dikatakan Berzina Karena yang penting Dia tetap Pada satu pasangan Dan tidak Gonta-ganti Karena Ustaz ini Tidak menemukan Dalilnya dari Quran dan Sunnah Bahwa Tetap harus melakukan Pernikahan Islami Ini akan disampaikan Ke panitianya Karena Ustaznya sempat bilang Kalau ada yang tahu Dalilnya wajib Akad nikah Tolong dikambari Bagaimana Innalillahi Wa inna ilaih Rajuun Yaudah Tidak usah Didenger Coba lihat Siapa sih Yang membuat Kita berpasangan Bagaimana Cara kita Agar berpasangan Nikah Allah perintah Nikah Coba lihat Surat 30 Ayat Ke-21 Tanda kebesaran Allah Allah Ciptakan kita Berpasangan Ada pasangan Kita Kapan Anda Disebutkan Pasangan Sah Kalau nikah Yang nyuruh Nikah Siapa Allah Mana dalilnya Ayatnya Bahwa Allah Nyuruh kita Nikah Surat 24 Ayat 32 Wa angkihul Ayam Minkum Dan Nikahkanlah Nikahkanlah Nah cukup Dalil ini Wa angkihul Nikahkanlah Perintah Allah Nikahkanlah Maka Rasul Di perintah Allah Apabila Anda Orang Menikahkan Sarat Nikah Adalah Ada Mempelai Yang Dinikahkan Ada Wali Mempelai Wanita Yang Menikahkan Ada Dua Orang Saksi Yang Menyaksikan Ijab Kobul Antara Wali Nikah Dengan Mempelai Laki-laki Itu Yang Disebut Nikah Dijeraskan Dalam Hadis Mana Syaratnya Nikah Ya Nggak Ketemu Dalam Quran Tapi Allah Katakan Melalui Hadis Melalui Hikmar Saya Nggak Percaya Hadis Nah Itulah Orang Yang Sombong Di Merasa Rasul Tuh Nggak Ada Gunanya Diutus Kalau Ada Orang Mengatakan Saya Nggak Percaya Hadis Berarti Apa Nggak Percaya Rasul Berarti Apa Anda Nggak Percaya Allah Jelaskan Orang Yang Masih Sendiri Di Antara Kamu Orang Yang Soleh Hambamu Laki-laki Dan Perempuan Kalau Kamu Takut Fakir Allah Yang Memberi Kekayaan Dengan Karunianya Lalu Dalam Menikah Bagaimana Caranya Ikuti Rasul Taati Rasul Rasul Dihutus Untuk Ditaati Bukan Diabaikan Sunnahnya An-Nisa Surat 4 Awal Ayat 64 An-Nisa Dan Puluhan Ayat Saya Tunjukkan Satu Aja Di Sini Allah Katakan Apa Surat 4 Ayat 64 Bagian Awal Tidaklah Aku Mengutus Seorang Rasul Kecuali Rasul Wajib Ditaati Atas Izin Allah Jadi Saudara Puseiman Mau Ustadz Di Luar Negeri Mau Ustadz Dalam Negeri Mau Ustadz Siapapun Kok Nyeleneh Pendapatnya Nggak usah Didengar Ngapain Nggak usah Bikin sakit Hati Udah Buang Tutup Nggak usah Ikuti Kajiannya Stop Daripada Anda Nanti hatinya Kotor Nanti Jadi Menghina Mencelah Merendahkan Nggak usah Dahkan Pendapat Ustadz Itu Seluruh Ulama Telah Sepakat Rasul Sendiri Ketika Menikahkan Putrinya Dengan Proses Itu Demikian Jadi Orang Yang Dini 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 Bagaimana Kaifiatnya Nggak usah Kita tahu Yang penting Kita Umatnya Rasul Umatnya Rasul Sariatnya Dari Rasul Muhammad Nggak usah Ikuti Sariat Umat Yang Lain Demikian Jadi Pendapat Itu Luar Biasa Semoga Semoga Allah Berikan Hidayah Kepada Ustadz Yang Berbicara Seperti Itu Jika Tidak Mendapat Hidayah Pendapat Urusannya Dia Nanti Dengan Allah Demikian Jadi Nggak usah Pendapat Yang Yelneh Kayak Gini Kemudian Dimasukkan Ke Hati Nggak usah Buang Jauh Jadi Hati Kita Bersih Nggak Ngomongin Orang Nggak Nuduh Orang Biarin Dia Punya Pendapat Seperti Itu Yang penting Al-Quran Menjelaskan Hadis Menjelaskan Dan Kita Yakin Demikian Allah Berarti Ini Mungkin Contoh Dari Orang Orang Yang Ingkar Sunnah Tadi Kan Sombong Tadi Kan Sudah Saya Sebutkan Dari Hadis Muslim Dari Abdullah Bin Mas'ud Bahwasannya Salah Satu ciri Sombong Menolak Kebenaran Menolak Hadis Sombong Hebat Seakan Akan Lebih Hebat Dari Rasul Yang Ditus Gak berani Sembarangan Sahadatnya Gak lengkap Tidus Gak ada Rasulullah Jangan Itu Sahadatnya Baik Insya Allah Ini pertanyaan terakhir Supaya kita Bisa bersiap-siap Juga Untuk Sholat Ini ada pertanyaan Tentang Bahwasannya Jamah ini Sering mendengar Kalau Mau jumpa Rasul Dalam inti Maka Banyak-banyak Sholawat Nah Ini Harus Berapa Banyak Sholawat Dan Pada Waktu Kapan Saudaraku Sekalian Janganlah Kita mendengar Kata-kata Orang Yang Tak Bertanggung Jawab Demi Allah Gak ada Dalilnya Kalau Kamu Ingin Berjumpa Rasul Banyak-banyak Sholawat Cari Dalilnya Tolong Gak ada Rasul Cuman Mengatakan Dalam Hadis Sri Waitima Muslim Barang Siapa Yang Di Dalam Mimpinya Berjumpa Denganku Maka Sesungguhnya Dia Melihat Aku Dalam Wujud Asli Seperti Nyata Karena Syetan Tidak Bisa Merubah Wujudnya Menyerupai Aku Ini Khususan Allah Kepada Rasul Apakah Kita Kemudian Pengen Ketemu Rasul Dengan Salawat Mana Galilnya Salawat Itu Di Perintah Allah Surah 33 Ayat 56 Salawat Dengan Baik Betapa Murahnya Baca Salawat Kadang-kadang Sekian Kali Biar Rizkinya Lancar Salawat Supaya Kamu Ketemu Rasul Dimana Dalilnya Tidak Ada Perintah Kita Supaya Ketemu Rasul Di Dalam Mimpi Ada Orang Yang Dipertemukan Rasul Dalam Mimpi Orang Yang Paling Beruntung Apakah Orang Itu Sembarangan Maaf Saudara Sekalian Di Negara Kita Saya Tidak Menyebut Siapa Tapi Di Negara Kita Banyak Ustadz Yang Tiba-tiba Berani Bercerita Saya Tiap Hari Salat Ketemu Bahkan Saya Langsung Lihat Dalam Salat Saya Duduk Manggil Nama Saya Orang Sekelas Imam An-Nawawi Penulis Kitab Riyadu Salihin Pensyar Kitab Soheng Muslim Ulama Besar Dia Mengatakan Demi Allah Aku Ingin Berjumpa Dengan Rasul Meskipun Melalui Mimpi Aku Tidak Pernah Bisa Berjumpa Meskipun Melalui Mimpi Imam Syafi'i Pernah Mengatakan Aku Berjumpa Rasul Dalam Mimpi Cerita Mengagungan Diri Tidak Diam Disimpen Dia Tidak Pernah Mengatakan Aku Berjumpa Dengan Rasul Dalam Mimpi Imam Mabuh Hanifa Imam Mali Bin Anas Imam Makhwat Bin Ambal Imam Bukhari Imam Muslim Imam Mahdi Hadis Ulama Kibar Tiba-tiba Ada orang Siapa Pengen Ketemu Saya yakin Yang ngomong Saya Tahu Siapa Dan Tanpa Dalil Gak Usah Didengar Salawat Bukan Untuk Itu Salawat Kepada Rasul Perintah Allah Itu Ibadah Dan Siapa Yang Salawat Kepadaku Satu Kali Aku Akan Bersalawat Kepadanya Sepuluh Kali Dan Siapa Yang Bersalawat Kepadaku Di dunia Aku Akan Berhak Memberikan Kepadanya Syafaat Nanti Hanya Untuk Surga Kita Bersalawat Di Perintah Allah Jangan Jadikan Salawat Menjadi Sesuatu Yang Hina Direndahkan Dinyanyi-nyanyi Dilakukan Dipamerkan Dipertandingkan Diiringi Gitar Lagunya Suaranya Dimerdukan Belum Tentu Dia Ngikutin Sunnah Rasul Saudara Sekalian Mari Jangan Kita Ikut Seperti Itu Ikut Tahan Allah Dan Rasul Demikian Wallahu Adlam Kalau Anda Ingin Bertemu Rasul Nanti Allah Akan Menunggunya Rasul Akan Menunggunya Dia Bagaimana Caranya Menuhi Ikuti Sunnah Rasul Ikuti Ta'at Allah Dan Rasul Pasti Anda Tidak Mimpi Di dunia Pasti Ketemu Nanti Betulkah Betul Allah Yang Menjamin Surat 4 Anisa 6 9 Ini Yang Paling Penting Anda Pasti Ketemu Dengan Rasul Nanti Di Surga Bahkan Sebelumnya Ditunggu Di Teraga Kausar Barang Siapa Yang Menti Mentaati Allah Dan Rasul Betul Mentaati Allah Dan Rasul Ini Aja Kuncinya Mereka Allah Akan Tempatkan Bersama Orang-orang Yang Telah Diberi Nikmat Oleh Allah Kepada Mereka Di Dalam Surga Nanti Di Di Pertemukan Ditempatkan Bersama Para Nabi Ditempatkan Bersama Orang Yang Sidiq Jujur Disebutkan Bersama Orang Yang Mati Syahid Dan Orang Orang Yang Salih Itulah Teman Yang Terbaik Cari Teman Terbaik Yang Taatkan Allah Dan Rasul Insya Allah Berharap Berdoa Supaya Ketemu Rasul Di Mimpi Silahkan Tapi Dengan Cara Harus Sekian Salawat Harus Banyak Salawat Gak Ada Dalil Bahwa Dengan Itu Anda Akan Tapi Siapa Yang Banyak Bersolawat Insya Rasul Kenapa Salawat Itu Bukti Daripada Kecintaan Karena Memang Allah Pun Perintahkan Salawat Berarti Itu Ibadah Dengan Cara Apa Menta Ati Allah Dan Rasul Pasti Berjumpa Dengan Rasul Nanti Di Sudah Demikian Saudara Sekalian Semoga Apa yang Kita Uraikan Membawa Manfaat Hikmat Tentu Kami Mohon Maaf Apabila Ada Beberapa Pertanyaan Yang Tidak Terjawab Karena Waktu Juga Yang Tidak Memungkinkan Semoga Semua Ini Menjadi Keberkahan Untuk Kita Semua Mari Bapak Ibu Kita Sama-sama Tutup Dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Subhanallah Alhamdulillah 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 Bilahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallah Wabarakatuh 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 Saya mohon Pamit Wabarakatuh Sehat-sehat Ustaz Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kesempatan Kajian Kita Di Bulan Depan